Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama kami semua di Good Worshipper Saya Sadin Kuromo dan dengan arah sumber yang puji Tuhan Punya waktu sangat luar biasa melayani Tuhan Dan boleh pakai Zambat Tuhan Ini adalah Halo saya Andi Wawah Andi Wawah Nah Andi Wawah saya tertarik sekali dengan lagu yang diciptakan dalam pelayanan kognisi alat Yaitu judulnya Yunus 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 ini berarti berbicara tentang Ketata Ketata UB ya Dan ini kan sangat luar biasa kita tahu Yunus coba 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 Karena bulunya ya Yunus ini seorang yang dipercaya sama Tuhan untuk pergi ke suatu tempat yang namanya Kota Niniwe Tapi dia takut karena bangsa disitu sangat kejam dan jangat Akhirnya dia berpikir secara manusiawi Dia bisa terjadi sesuatu pada diri dia Jadi dia mengindar Dia pergi ke Kota Tarsis Tapi pada saat dalam perjalanan Itu dia jadi membuat orang jadi resah dalam satu kapal Waktu dulu kan belum ada pesawat Jadi kapal laut Jadi waktu di undik Kenalah si Yunus ini Yunus akhirnya dilempar ke laut Tapi Tuhan masih sayang dengan orang pilihannya Akhirnya dia masuk ke dalam ikan besar Ditelan Bukan ikan paus ya Bukan ikan besar Biasanya sekolah ibu bilang ikan paus Berdobat lah Jadi makan ikan besar Masih diselamatkan Tuhan juga di dalam perjalanan selama 3 hari Nah setelah itu Yunus dimuntahkan oleh ke besar Nah disitulah Yunus sadar bahwa Dia harus taat apapunnya Tuhan Walaupun awalnya dia tidak taat Karena ketidaktaatan dia membuat orang sekitarnya menjadi resah Tapi kasih kemurahan Tuhan masih ada Akhirnya kesempatan itu dikasih sama Tuhan Nah Yunus akhirnya sadar Akhirnya dia mengikuti apa maunya Tuhan Nah seringkali adik-adik Dan kita juga sebagai orang besar Yang sudah dewasa Tidak mau dengan sekarang apa maunya Tuhan Maunya kita sendiri yang enak Yang ini kalau Tuhan suruh ini Kita maunya yang ini muter-muter dulu Ya lah Tuhan tuh pengen Kita menjadi anak kesayangan Tuhan Tapi ingat Para pemirsa Good worshipper Good worshipper Itu kalau Tuhan udah sayang kita kemana pun kita pergi Dia protect Tapi kita juga jangan sekeras kepala ya Kita harus terus setiap hari Belajar apa maunya Tuhan Ketaatan itu penting Termasuk buat saya sama Kak Sandi juga Oke Jadi ini tentang Yunus nih yang Yang saya belajar Itu ada yang satu yang belum diajarin Apa Karena kenapa sih Begitu Yunus pergi ke Niniwe Itu Ibu langsung bertobat Ternyata Niniwe ini adalah Ibu kota bangsa Asyo Atau Asia Asia Jadi itu di sana ya Jadi waktu bangsa Asyo Punya Dewa Dewanya itu Ika Jadi waktu Yunus dimuntai dari uang ikan Semua langsung bertobat Nah itu Dewanya Nah itu juga gitu Nah ini maksud ke tangatan ini kan buat saya Lagu ini ngajarin supaya Nangka-nangkaak Pada Tuhan Pada orang tua Pada orang yang lebih tua Pada guru Dari sejak kecil mereka sudah mengerti Norma-norma kehidupan Iya nilai-nilai kerajaan Tuhan Nah saya mau tanya nih Minta maaf ya ini Ini tentang Bagaimana dengan Anak-anak Apakah ngajarin juga Ketaatan pada firman Tuhan gitu Itu ngajarin juga Itu pertanyaannya bagus Memang kita ini kadang-kadang menjadi role model Oke Jadi bukan hanya di luar tapi di rumah yang paling penting Nah itu sering terjadi benturan-benturan Memang tidak gampang Dalam satu rumah tangga Ya memang ada juga rumah tangga Tapi ada juga seperti saya bilang Berproses Sampai saat ini pun saya sedang berproses dengan suami anak Tapi saya selalu bilang Jangan takut dan aku akan jadi pemerintah Tapi bukan yang konyol loh Kak Sandy Tetap maunya Tuhan apa Tetap kita ajarin anak-anak kita Apalagi zaman sekarang ini Kak Sandy Kita gak bisa ajarin mereka dengan banyak ngomong Mereka hanya bisa melihat Kita punya gerak Menjadi teladan Kalau kita sudah bisa Karena zamannya buah sekali Kak Sandy Kalau zaman dulu orang tua kita melotot Oh itu udah takut Tapi jangan sekarang makin melotot makin kabur Makin lari Tapi tidak ada yang mustahil di dunia ini Oh iya betul Ada waktunya berjalan ada waktunya Tuhan juga mau back up Jadi memang kekuatan kita adalah kekuatan ilahi dari Tuhan Ini yang paling luar biasa adalah Lagu ini ditulis tentang ketahakan Yang pertama adalah bagaimana jalannya Dan di bawah itu bisa mengajar Bawa kekuatan pada orang tua Dengan zaman yang selalu sesuai Zaman dulu kan anak Orang tua menggespel Kita melototin Zaman sekarang kita melototin anak Anak melototin Menyelesaikan perjalanan ini Belum tau kalau belum ngerti ya Kita kadang-kadang Kadang-kadang mereka tuh Di depan mall, di depan toko mainan Kalau udah bikin mainannya tuh Buri-buringan disitu Kalau enggak dibeliin Pahal lima Nah ini gimana cara ngajar ketaatan Ketaatan itu semua dimulai dari rumah Memang berperan itu bukan hanya ibu Tapi bapak Nah setelah itu mereka kan ada Di dalam lingkungan sekolah Porsinya lebih kecil lagi Apalagi sekolah minggu Namanya komisi anak sekarang cuma seminggu sekali Tapi saya percaya Dari tiga periode ini Dari rumah, dari sekolah Dari sekolah minggu Pasti ada model yang mereka tangkap Mungkin kalau enggak namanya Mungkin gurunya di sekolah Atau guru sekolah minggu Dan kita harus bekerja sama Mereka punya kegiatan apa Kita enggak usah terlalu Capur tapi monitor Karena anak sekarang ini Maunya dipercaya Walaupun kecil apapun Kalau mereka dipercaya Saya senang Mereka ingin dipercaya dan ingin dipuji Yes Bagaimana pernah enggak ada kegiatan Ada dinama Anak sekolah minggu yang enggak Gak taat Banyak Tapi caranya bagaimana Mereka taat Memang metode itu beda-beda Tapi kalau mereka gak taat Kita mungkin pertama Peluk dia Kalau masih kecil Jangan gede dipeluk Itu juga gak bisa Dipeluk Terus kita bilang Kita mengasihi Dengan satu kata yang sekecil Tapi maknanya besar Tidak usah terlalu banyak Kotbah atau cerita Anak kecil Karena anak kecil itu Yang saya lagi ceritakan Ini adalah Anak kelas 1 Sampai kelas 6 Tapi dengan catatan Yang kita peluk Pun harus sejenis Jangan berlawanan jenis Kalau lawan jenis Paling kita tepuk-tepuk Sama juga Ngajarin mereka Supaya taat Terus rajin Dengan hadiah Bisa juga Sekali-sekali Tapi kalau sering juga Semalam minggu Biasa kan Siapa yang rajin Mengapa Ayat Ayat kan Dikasih membatas buku Ya Dikasih setiap yang berguna Itu saya support Jangan dikasih Seperti yang terlalu mewah Atau makanan Atau apa gitu Nah itu yang berguna Lalu bagaimana dengan anak sendiri Anak sendiri Anak sendiri Engajarin taat Itu memang susah-susah gampang Tapi kita selama ini Kita bilang Pasti bisa Oh pasti bisa Jadi Tuhan pasti kasih jalan Kasih jalan Jadi setiap kali kita mentok Menurut kita Tapi besoknya Pasti ada jalan gitu Yang di luar dugaan kita Yang kita sepertinya udah hopeless Tapi Tuhan bukan jalan Kadang-kadang di luar dugaan kita Contoh kecil misalnya Wah jangan malu Dia belum malu Sungguh malu Oh iya Malu kita kadang-kadang Aduh dimana nih dia Iya gitu ya Tapi biasakannya nanti dia bilang Maaf saya sorry Walaupun hati udah Aduh sebagai mama ya Tapi Pengen dikembalikan ke perut ya Iya Bercanda 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 Apa yang Tuhan beri Bercanda 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 Saya juga kita saling belajar setiap hari, gak ada kata berhenti belajar Jadi saya juga sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai penolong suami di perusahaan Dan juga sebagai pengerjaan Tuhan di komisi anak Saya hanya berpesan, jangan takut menghadapi apapun Walaupun kita melihat ketaatan kita suka ketukar-ketukar Itu berarti kita masih normal asal kita punya signal yang tepat Tapi kalau kita sudah tahu itu salah, kita terobos terus Berarti signal kita sudah enggak sensi lagi, saya punya sensibilitas sama kepekaannya Jadi jangan takut dengan hidup yang kadang suka terbalik Tapi ingat lagi, kita punya prioritas, kita punya pedoman Yaitu pedoman firman Tuhan yang harus kita jalan Jadi jangan pernah merasa hidup ini sepertinya salah, melakukan salah Setiap melakukan ketaatan itu seperti tidak tepat sasaran Tapi lakukan apa maunya Tuhan Pasti suatu saat, waktunya tepat, susunan itu akan bergerak-gerak Terus akhirnya kita mengelus So, kesulitan, oh masalah, oh pergumpulan itu diizinkan Tuhan Untuk supaya kita kembali ke jalan kita Jadi buat pemirsa good portion of saturnal sumber yang luar biasa Saya sambil bergulau dan jiwawang, lindung untuk segala taat kembali sama Tuhan Supaya kita aware dengan diri kita, kondisi kita seperti apa Apakah hari ini sudah lebih baik dengan besok? Apakah punya tujuan di setiap orang? Dan juga apakah sepertinya taat kepada Tuhan Halo adik-adik, hari ini kakak mau cerita mengenai Bapak Yunus Di mana dia tidak taat Di mana dia tidak taat, disuruh Tuhan pergi ke kota Niniwe Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe Ia pergi ke mana? Ia malah pergi ke kota Tasis Yunus tidak taat, Yunus maunya sendiri Tidak bisa diatur Ia naik kapal Kelombang menghantamnya Biur, 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 biur Karena Yunus Satu kapal bermasalah Karena Yunus Semua orang jadi resah Karena Yunus Ia harus dilampar ke laut Karena tak taat Yunus dimakan Pikan besar Ha, ha Adik-adik Kita harus taat Apa kata Tuhan Orang tua Guru Di sekolah Maupun sekolah minggu Yuk kita nyanyi lagi sayang Yunus disuruh Tuhan Pergi ke Niniwe Ia malah pergi ke mana? Ke kota Tasis Yunus tidak taat Yunus maunya sendiri Tidak bisa diatur Ia naik kapal Gelombang menghantamnya Biur, 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 biur Karena Yunus Satu kapal bermasalah Karena Yunus Semua orang jadi resah Karena Yunus Ia harus dilempar ke laut Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar Adik-adik Adik-adik Hari ini kita belajar Bagaimana mengenai Bapak Yunus Yang tidak taat Disuruh Tuhan Pergi ke kota Niniwe Akhirnya Ia harus dilepar ke laut Dia punya banyak masalah Adik-adik Kita mau taat Dan setia Apa maunya Tuhan Orang tua Guru Di sekolah Maupun sekolah Minggu Karena Yunus Satu kapal Bermasalah Karena Yunus Semua orang jadi resah Karena Yunus Ia harus dilempar ke laut Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar Kali lagi sayang Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar Adik-adik Taat Dan setia Tuhan Yesus memberkati Ya ini luar biasa sekali Saya percaya bahwa Setiap Lagu-lagu yang diciptakan oleh Adik Wahwa ini Menjadi berkat Bagi setiap pemirsa Di Good Worshipper Jadi Bagaimana ya? Ya Mungkin bisa berbicara sedikit Buat pemirsa Halo pemirsa Good Worshipper Saya berharap Dengan hidup kita Yang semakin hari Diproses dan diperbarui Tuhan Kita tidak menjadi takut Tapi makin berkarya lebih dalam lagi Untuk hidup bisa berdampak positif Bagi banyak orang Tetap semangat di dalam Tuhan Jangan takut Selalu mengucap syukur Bahwa Tuhan baik dalam segala God bless you all Alleluia Good Worshipper Good TV Indonesia Shalom Tuhan memberkati Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton